Sementara itu Egan ini beberapa bulan sebelumnya dari Pilkada Serentak 2015 Mahkamah Konstitusi telah mengubah peraturan yang mengatur sindang sengketa Pilkada Serentak. Ada tiga aturan baru yang diubah Mahkamah Konstitusi pada pertengahan 2015. Aturan yang dinamai peraturan nomor satu Mahkamah Konstitusi tentang pedoman teknis penanganan perkara peselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Tiga aturan yang diubah meliputi pedoman beracara dalam perkara peselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Kemudian ada juga peraturan MK nomor dua tahun 2015 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara peselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Sementara peraturan yang ketiga adalah peraturan ketua MK nomor satu tahun 2015 tentang pedoman teknis penanganan perkara peselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Alasan MK mengubah aturan yakni fakta tentang pemahaman pasangan calon terhadap Undang-Undang nomor delapan tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah.